Intro Aku main kartu quartet Dan itu sangat menarik untuk belajar dan lain-lain Dan saya selalu suka main kartu quartet itu Setelah kejadian pembunuhan politik di Belanda Awal 2000-an Yang pertama itu 2002 Tokoh oposisi Pimp for Town yang dibunuh di Belanda Oleh aktivis lingkungan Dan aku mulai mikir tentang pembunuhan politik Kenapa itu terjadi dan apa akibatnya dari itu Quartet itu muncul kembali Wah ini menarik kalau saya buat quartet Untuk ingat sebagai peringatan pembunuhan politik Selama manusia hidup di bumi ini pasti ada pembunuhan Maupun mungkin tidak politik Akhirnya jadi politik Sebelumnya itu cukup lama aku riset Aku ingat beberapa dan aku mulai catat John F. Kennedy jelas aku ingat Malcolm X, Martin Luther King Oscar Romero, Jay Guevara dan Presiden Amerika Selain John F. Kennedy pasti ada lebih Dan aku ingat Lincoln Nah aku mulai riset Cari dua lagi supaya quartetnya komplit Karena quartetnya empat kartu per tema Dan setelah itu aku pikir Oh pasti kalau di Amerika Serikat Amerika Selatan juga terjadi Di Asia, di Afrika, di Eropa, di manapun Pembunuhan politik selalu terkait dengan hak asasi manusia Aku cari aktivis hak asasi manusia Aku cari pemimpin oposisi seperti Pain for Town yang dibunuh di Belanda Aku cari pendukung revolusi Dan selanjutnya sampai aku kumpul 15 quartet Kuartet ini sangat dinamis Bisa sesuaikan dimanapun Buat saya itu sangat menarik Karena setiap kali saya bisa pakai Itu ada pelajaran besar juga Untuk cetak poster Itu kurang resmi Kalau cetak sebagai foto besar Karena jelas kalau pamer yang kecil-kecil Itu tidak menarik Untuk cetak di kardos Ya seperti pamflet-pamflet Daripada terlalu resmi Ini memang untuk peringatan Tapi tidak Wah ini karya seni dan foto-foto dan begini-gini Tidak begitu Dasar dari karyaku seperti quartet ini Memang pengalaman dari kecil sampai sekarang Karena banyak karya seni ku itu Dasarnya adalah dokumentasi Riset Itu masih dari bagian sionalistik di dalam ku Selamat malam Hadirin sekalian dan sahabat GFGA Pada malam hari ini Kembali galeri foto jurnalistik antara Bekerja sama dengan rumah kahanan Menyelenggarakan pameran visual Dengan tema Kuartet pembunuhan politik internasional Karya Bapak Aryan Onda dan Wenghut Pameran ini terasa lebih istimewa Karena diadakan dalam rangka Memperingati hari HAM internasional Dan Wenghut ke-74 Kantor berita antara Baiklah Pertama-tama Mari kita Persilahkan Bapak Oskar Motulo Selaku penanggung jawab dari Galeri Foto Jurnalistik Antara Untuk memberikan sambutannya Selamat datang di Galeri Foto Jurnalistik Antara Di lokasi bersejarah untuk pers Indonesia Dimana pers Naskah Proklamasi disiarkan Keseluruh dunia melalui tempat ini Di lokasi ini nanti kita akan lihat Pameran yang diselenggarakan Atas kerjasama Galeri Foto Jurnalistik Antara Dan komunitas rumah kahanan Menampilkan karya dari Area Dan pada kesempatan ini Saya sekaligus mengucapkan juga terima kasih Kepada segenap sponsor Sehingga pameran ini bisa terlaksana dengan baik Dan tentunya Mas Gun Yang nanti akan membuka pameran Juga pada rekan-rekan BKL Teater Teman-teman dari Salihara Dan seluruh komunitas yang Berhubungan baik dengan tempat ini Kiranya pameran ini bisa Membuat inspirasi buat kita Membangkitkan motivasi Tentang HAM itu sendiri Dan pada tanggal 10 nanti Di tempat pada hari HAM Internasional Akan diselenggarakan juga Di tempat ini Diskusi atau galeri talk Mengenai peran pers dan HAM Kiranya pameran ini bisa berkenan Buat hadirin Terima kasih Selamat datang di semua orang Yang datang dan Menikmati kami untuk Pembangunan ini Apa saya mau sampaikan Dengan karya seni ini Adalah bahwa di seluruh dunia Tokoh diktator Maupun oposisi yang dibunuh Baik tokoh Perlawanan Maupun pemimpin pemerintah Orang-orang dari semua agama Dan etnisitas Dari semua kelas sosial Dan semua umur Beberapa dari mereka Menjadi ikon Untuk generasi-generasi selanjutnya Yang lain Sudah cepat dilupakan Saya ingin Mengucapkan terima kasih Kepada Mas Oscar Mas Gun Mas Andi Ari Dan seluruh staf Dari Galeri Foto Jurnalistik Antara Rita Dan Mas Botri Dari rumah Kahanan Untuk semua bantuan Dan kepada Bapak Gunawan Muhammad Yang sudah bersedia Untuk membuka Pameran ini Dan Aku tidak boleh lupa Beberapa sponsor Kantor berita Antara Antara Foto Indonesia Printer Paparina Tui Jaya Globe Digital Imaging Dewan Kesinian Jakarta Jakarta Bienal Blues for Freedom VC And Neo Journalism Club Salam budaya Dan Selamat menikmati Pameran ini Terima kasih Suatu Kesempatan yang baik Bagi saya untuk berada disini Berbahagia sekali Di tempat yang bersejarah Yang dirawat Dan dikembangkan dengan Bagus oleh Oscar Dan teman-teman Sekaligus Tempat yang malam ini Dijadikan Pameran Untuk sesuatu yang Akrab dengan kita Akrab dengan arti dekat Pada ingatan kita Yaitu Pembunuhan politik Karena sejarah Indonesia Apa boleh buat Penuh diwarnai oleh Pembunuhan politik Sejak awal kemerdekaan Sampai sekarang Bayang-bayang itu masih ada Kita belum menemukan Siapa Pembunuh Munir sebenarnya Dan sebenarnya Kita tidak boleh tidur Sebelum mereka ditangkap Tentu Begitu banyak orang mati Di dunia Karena pembunuhan politik Begitu banyak orang Hilang Karena Perbedaan Paham Dan keyakinan Dan juga Kekuasaan Di Indonesia Dan begitu sedikit tempat Untuk menampung mereka Bagaimana juga Usaha Aryan Menyentuh kita Karena dengannya sedikit itu Kita tahu bahwa Biarpun satu orang Pembunuhan itu Sudah terlalu banyak Mudah-mudahan itu Tidak terulang Dalam sejarah kita Yang akan datang Karena kalau Setiap kali Perbedaan politik Perbedaan keyakinan Diselesaikan dengan Kematian Dan kekerasan Dan pembunuhan Kita akan masuk Ke dalam Kiamat yang Tidak putus-putusnya Mudah-mudahan Sekali lagi Kita tidak Mengalami itu Saya Karena itu dengan Bahagia dan senang hati Sekali Membuka pameran ini Dan selamat pada Aryan Dan Ustaz Assalamualaikum Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton